Masih ingat Diana Pungki, pemeran Gini Oh Gini, seperti Barbie di usia 50 tahun? Begini kabarnya sekarang. Bagi penggemar sinetron era 2000-an, tentu tidak asing dengan sosok Diana Pungki, pemeran Gini Oh Gini. Sosok Diana Pungki dulu terkenal sebagai pemeran sinetron komedi tersebut, bersama Indra Brukman, bahkan kecantikannya itu dulu dijuluki seperti Barbie-nya Indonesia. Seperti kabar terbaru Diana Pungki sekarang, penampilan terbaru Diana Pungki ini sukses bikin pangling saking cantiknya. Wajah Diana Pungki sama sekali tak menua meski sudah berusia hampir 50 tahun, tepatnya 49 tahun. Setelah lama vakum dari dunia hiburan, Diana Pungki masih aktif di media sosial. Bahkan belakangan ini, kecantikannya menuai pujian netizen karena dinilai awet muda. Paresnya itu terlihat pada unggahan akun TikTok at Hey Bombs beberapa waktu lalu. Di video tersebut, Diana Pungki tengah didandani bak boneka Barbie. Ia pun sesekali merapihkan rambutnya yang terurai lebat dan panjang. Perempuan berusia 49 tahun ini, nampak memakai baju pink dan beberapa kali menunjukkan kecantikannya. Barbie-nya Indonesia, tulis akun TikTok tersebut. Sontak saja, postingan itu langsung dibanjiri komentar netizen. Tak sedikit yang memuji Diana Pungki, memang mirip sekali dengan boneka Barbie. Belakangan ini, tren berdandan ala Barbie memang diikuti sejumlah artis dan juga influencer. Tak terkecuali, pemain Ginny Oh Ginny tersebut dibilang mirip dengan Barbie tanpa harus dirias berlebihan. Diana dianggap Barbie-nya Indonesia karena wajahnya begitu cantik dengan gaya rambutnya yang tebal. Meski telah memasuki usia hampir 50 tahun, pesona Diana Pungki tak luntur. Bahkan netizen memujinya makin cantik di usia yang terbilang tua itu. Memiliki nama lengkap Diana indah Pungki Pertiwi, artis cantik ini tenar berkat penampilannya di sinetron Ginny Oh Ginny. Dalam sinetron tersebut, dia beradu peran dengan Indra Brookman. Nama Diana Pungki mulai melambung di dunia entertainment saat ia membintangi sinetron kanan-kiri Oke. Namun yang paling melekat diingatan penonton, yaitu peran Diana Pungki sebagai Ginny dalam sinetron Ginny Oh Ginny. Sekitar tahun 2006, Diana Pungki memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan. Dia fokus menekuni bisnisnya. Diana Pungki lahir di Jakarta, tanggal 12 Maret tahun 1974. Diana Pungki merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Ia lahir dari pasangan Pungki Bambang Purwadi dan Tuti Lestari. Sebelum terjun ke bidang sinetron dan perfilman, Diana Pungki merupakan seorang model majalah, salah satunya majalah mode. Diana juga pernah merilis sebuah lagu yang berjudul Sedih pada tahun 1993. Aktingnya begitu terkenal saat ia membintangi sinetron Ginny Oh Ginny dengan lawan main Indra Brookman. Diana membintangi karakter Ginny, seorang Gin perempuan yang memiliki kisah percintaan dengan manusia. Dalam peran yang sama, Diana juga membintangi sinetron Untung Ada Ginny dan Ginny Lagi-Ginny Lagi bersama dengan Ivan Rai. Diana Pungki juga berperan sebagai boneka popi dalam sinetron Boneka Popi. Dalam kisah sinetron ini, Diana Pungki berperan sebagai boneka yang bisa bicara dan bersahabat dengan manusia. Ia juga pernah menjadi produser sejumlah sinetron, termasuk Aku Ingin Disayang. Di sekitar tahun 2006, Diana Pungki memutuskan untuk vakum dari dunia ke artisan. Diana Pungki kini fokus jadi pengusaha. Ia bekerja pada perusahaan keluarganya. Selain itu, Diana Pungki bersama teman-temannya menjalankan bisnis kecantikan. Dia Pungki mendirikan sebuah klinik kecantikan, bernama The Andaru Anti-Aging Clinic dan Spa pada 2016. Aktivitas lainnya, Diana Pungki menjadi brand ambasador salah satu produk skincare bernama Tool G. Di usianya yang menginjak 46 tahun, Diana Pungki tetap cantik memesona. Netizen memuji Diana Pungki yang kecantikannya awet. Netizen mengagumi dan memuji kecantikan dan wajah awet muda Diana Pungki. Terima kasih telah menonton!